Sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Jawab mereka, tidak. Lalu kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Mereka pun menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Maka ia mengenakan jubahnya, Sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, Karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira seratus meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, Mereka melihat api arang, Di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, Lalu menghala jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, Seratus lima puluh tiga ekor banyaknya. Dan sesungguhnya banyak itu, Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasih aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya, Peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasih aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasih aku? Petrus pun merasa sedih, Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasih aku? Petrus berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya, Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, Dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, Engkau akan mengulurkan tanganmu, Dan orang lain akan mengikat engkau, Serta membawa engkau, Ketempat yang tidak engkau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan, Bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Setiap kali ada pengajaran, Tentang Santo Petrus, Santo Simon Petrus, Salah satu yang sering menjadi pertanyaan kepada saya adalah, Romo, Kenapa sih Santo Petrus, Yang dipilih Tuhan sebagai paus kita? Kenapa dia yang dipilih sebagai uskup Roma, Atau sebagai pemimpin gereja, Sebagai wakil Kristus di dunia? Bukankah ada murid-murid lain yang jauh lebih baik dari Santo Petrus? Reaksi pertama saya mendengar pertanyaan ini adalah, Ya, suka-suka Tuhan Yesus dong, Memilih siapa? Memilih Petrus kek, Memilih Yohanes kek, Yaakobus, Ya terserah Tuhan Yesus. Tentu saja jawaban ini tidak akan memuaskan kita semua ya, Karena kita memang menginginkan jawaban yang lebih pasti, Daripada jawaban saya tadi. Kalau dipikir-pikir memang benar, Bahwa Santo Petrus ini dibandingkan yang lain, Memang banyak kelemahannya. Kenapa tidak memilih sebagai contoh Yohanes? Yohanes anak Zebedeus. Oh Yohanes ini kan murid kesayangan Tuhan Yesus. Kenapa juga tidak memilih contohnya Nathanael? Karena waktu ketemu dengan Nathanael ini, Tuhan Yesus bilang, Lihatlah orang Israel sejati. The true Israel. Tapi kenapa Petrus? Dan kalau kita lihat, Track recordnya Petrus, Kalau kita memilih seseorang, Biasanya kita lihat track recordnya ya. Kalau kita lihat track recordnya Petrus, Kita tahu sebenarnya banyak sekali. Kelemahan dan kegagalan dari Santo Petrus. Tentu saja yang paling terkenal, Ini waktu di Taman Getsemani ya. Di Taman Getsemani, Petrus menemani Yesus dan murid-murid lain ya. Dan Yesus bilang sama murid-muridnya ini, Bahwa kalian akan meninggalkan aku. Wah, Petrus ini impulsif ya. Impulsif itu ngomong duluan, Baru mikir kemudian. Impulsif dan penuh dengan percaya diri ya. Terlalu pede. Lalu dia bilang, Walaupun semua ya, Semua murid-murid yang lain meninggalkan engkau, Tuhan, Saya tidak akan meninggalkan engkau. Dan kemudian Tuhan Yesus menyambung ya, Dengan sebuah nubuat. Petrus, Simon Petrus, Sebelum ayam berkokok dua kali, Kamu sudah menyangkal aku tiga kali. Tapi kemudian langsung disambung sama Petrus ya. Tuhan, walaupun aku harus mati bersama engkau, Tidak pernah aku akan menyangkal engkau. Kita lihat betapa percaya dirinya Simon Petrus ya. Tapi kita lihat ya, Apa yang terjadi beberapa jam kemudian. Semua yang dikatakan Petrus, Ternyata omong kosong. Janji-janji palsu. Kita lihat, Waktu Yesus ditangkap, Para murid lari. Termasuk Petrus. Dan saat Yesus ya, Di penjara, Waktu itu dia di penjara, Ditahan di rumahnya Imam Agung. Dan sebenarnya Petrus berada dalam posisi, Yang tidak jauh dari tempatnya Yesus. Bukannya dia mencari cara untuk membebaskan Yesus, Tetapi dia malah tetap tinggal, Di tempat yang ada apinya. Kenapa di situ? Ya karena malam itu dingin, Dan dia pengen menghangatkan tubuhnya. Jadi kita lihat ya, Tuhan Yesus ada di penjara, Kediginan, Dipukuli, Petrus, Dengan tenang mencari kehangatan. Dan kemudian saat keadaan semakin kritis untuk dia, Keadaan semakin membahayakan hidup Petrus, Dia pun dengan mudah, Menyangkal Tuhan Yesus. Kalau teman-teman baca kisah penyangkalan Tuhan Yesus oleh Petrus, Di Injil Matius dan Markus, Cukup menarik. Karena kata-kata dari Petrus, Itu kata-kata yang cukup kasar. Bahkan dia bersumpah serapah, Mengutuk, Mengatakan saya bukan muridnya. Dan dia lari, Dan benar saja, Sebelum ayah merkokok dua kali, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Dan disitulah mungkin Petrus menyadari ya, Apa yang dikatakan oleh Yesus benar, Dan apa yang dia katakan sendiri, Janji-janji manisnya, Semuanya omong kosong. Keangkuhan, Dan juga ya, Keangkuhan dan kesombongan Petrus, Pribadi Petrus, Hancur, Berkeping-keping. Gagal total, Sebagai murid Yesus. Namun, Ya puji Tuhan, Kenapa, Itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin ini kembali ke pertanyaan tadi ya, Kok kenapa sih Santo Petrus yang dipilih ya, Padahal kita tahu track recordnya, Babak belur. Gagal total dalam mengikuti Yesus. Kenapa masih dipilih oleh Yesus? Jawabannya mungkin karena, Ya karena Petrus ini adalah sebuah kegagalan. Dan bagaimana Tuhan Yesus ingin menunjukkan, Bahkan dari murid yang paling gagal sekalipun, Tuhan Yesus bisa perbaiki, Tuhan Yesus bisa bangkitkan, Tuhan Yesus bisa mampukan dia, Menjadi seorang paus, Menjadi seorang santo, Menjadi seorang kudus, Menjadi seorang yang penuh dengan kemuliaan. Bagi kita, Gak mungkin, Mustahil. Bagi Tuhan Yesus, Tidak ada yang mustahil. Dan di sisi lain juga kita lihat ya, Petrus juga kalau ke depannya berhasil, Sukses sebagai paus, Dia pun gak bisa sombong. Karena dia tahu track recordnya, Hancur berantakan. Kalau dia berhasil, Itu karena Yesus. Namun di sisi lain juga, Waktu Yesus ini memanggil ulang Petrus, Memanggil ulang Petrus, Pertanyaan Tuhan Yesus hanya satu, Yang dituntut Tuhan Yesus dari Petrus hanya satu. Tuhan Yesus gak bilang sama Petrus, Petrus oke, Kembali lagi kepada saya, Sekarang tolong ya, Tolong kamu kumpulkan CV kamu ya, Curriculum Vitae, Saya mau lihat prestasi kamu seperti apa. Coba sekarang kumpulkan ya, Tuhan gak bilang, Coba kumpulkan ya, Rekening bank kamu ya, Saya mau cek ya, Finansial kamu seperti apa. Tuhan juga gak bilang, Kumpulkan portfolio kamu, Enggak juga ya, Karena Tuhan Yesus tahu siapa Petrus, Hanya sebuah kegagalan, Dan sebuah kelemahan. Makanya Tuhan Yesus minta hanya satu hal, Petrus, Simon, Apakah engkau, Mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak minta segala bakat Petrus, Tuhan Yesus tidak minta segala talenta Petrus, Tuhan Yesus tidak minta ya, Keluar biasaan, Kebaikan Petrus, Tapi cuma satu hal, Petrus, Apakah kamu, Mengasihi aku? Dan jawabannya, Ya Tuhan, Aku mengasihi engkau, Gembalakanlah domba-dombaku. Saat menarik ya, Kalau kita lihat kisahnya Petrus, Yang dari hancur lebur, Kemudian, Dimampukan Tuhan, Menjadi, Seorang paus, Menjadi seorang santo, Pemimpin, Gereja katolik, Yang sekarang jumlahnya lebih dari satu miliar orang, Satu miliar umat. Di dalam, Di bangsa Jepang, Di negara Jepang, Itu ada sebuah kesenian, Sebuah kesenian, Nama keseniannya itu adalah Kintsugi, Kintsugi. Kesenian apa itu Romo? Ini kesenian dalam memperbaiki, Gucci yang pecah, Mangkok yang pecah, Pot yang pecah, Keramik yang pecah. Kalau ada hal-hal seperti ini yang pecah, Yang rusak, Biasanya ya kita buang saja ya, Tetapi, Bangsa Jepang, Jepang memiliki kesenian lain. Mereka kumpulkan yang rusak ini, Kemudian mereka perbaiki. Yang unik adalah, Saat mereka memperbaiki, Tentu saja dengan lem, Setelah mereka lem, Mereka akan pakai, Bubuk emas, Untuk menyempurnakan, Yang baru saja di lem. Kadang-kadang emas, Kadang-kadang perak. Jadi hasil akhirnya, Itu lebih baik, Dari yang orisinil. Jauh lebih indah, Dari yang original. Padahal dulunya itu adalah, Suatu yang rusak, Suatu yang pecah belah. Namun setelah diperbaiki, Bahkan dengan suatu seni, Dan dengan bahan emas, Menjadi jauh lebih baik. Menjadi jauh, Lebih indah dan mahal. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Petrus remuk, Hancur, Gagal, Tapi diperbaiki oleh Tuhan, Dimampukan oleh Tuhan, Menjadi sesuatu yang indah. Pertanyaannya hanya satu oleh Tuhan. Apakah engkau, Mencintai aku, Mengasihi aku. Dan kalau kita lihat hidup kita, Sebenarnya kita tidak beda, Dengan Simon Petrus. Kalau kita lihat track record kita, Kita juga orang-orang yang sebenarnya, Penuh dengan kegagalan. Penuh dengan kepahitan. Penuh dengan luka. Penuh dengan kelemahan. Tapi Tuhan tetap panggil kita. Panggil kita untuk melayani. Ada yang dipanggil menjadi imam, Seperti saya. Ada yang dipanggil menjadi suster. Ada yang dipanggil menjadi bruder. Menjadi awam. Menjadi suami dan istri. Menjadi orang tua. Ini panggilan. Panggilan untuk melayani. Dan kalau kita lihat track record kita, Kita semua juga, Suatu kegagalan sebenarnya. Tapi Yesus tidak peduli. Karena Yesus, Hanya ingin tahu, Apakah kita, Mengasihi Yesus, Atau tidak. Kalau saya lihat, Panggilan saya sebagai seorang imam, Kok saya bisa jadi imam, Apakah saya yang paling pinter? Kalau saya lihat, Enggak juga. Apakah saya yang paling berprestasi dulu, Sebagai frater? Ya, Enggak juga. Apakah saya yang paling kaya waktu itu? Enggak juga. Kalau yang paling ganteng, Gimana romoh? Ya, Lumayan lah ya. Tapi ya, Kalau saya lihat, Banyak kelemahan. Tapi Tuhan tetap panggil saya, Dan pertanyaannya sama. Waktu saya jadi imam. Bayu, Apakah kamu mau mengasihi aku? Apakah kamu mau bangun pagi setiap hari, Mengadakan nisah untuk umatmu? Apakah kamu mau mendengarkan, Keluh kesah umatmu setiap hari? Apakah kamu mau mempersiapkan, Homilimu sebaik mungkin, Untuk mendidik umatku? Apakah kamu mau dibangunkan, Tengah malam untuk memberikan perminyakan? Apakah kamu mau tidak menikah, Supaya kamu lebih banyak waktu untuk umatku? Ini kasih. Ini pertanyaan yang saya terima, Waktu saya jadi imam. Dan pertanyaannya juga sama, Kepada teman-teman sekalian. Ada yang dipanggil sebagai suami, Sebagai istri, Sebagai orang tua, Sebagai pelayan di komunitas, Di gereja, Di tempat kerja. Dan semua ini tidak mudah. Karena kita dipanggil untuk mengasihi. Melayani sesama, Itu artinya juga mengasihi Tuhan, Melalui sesama. Tidak mudah, Karena kita tahu siapa kita. Hancur, Berkeping-keping, Penuh dengan kelemahan. Tapi Tuhan tidak peduli. Pertanyaannya, Apakah kita, Mau mengasihi Yesus? Apakah kita, Mau mengasihi Yesus? Amin.